Intro Kabar membanggakan, kembali hadir dari pemain muda asal Indonesia yaitu Rafli Asrul Wonder Kid yang saat ini bermain untuk tim PSM Makassar itu Beberapa bulan lalu sempat mendapatkan kesempatan menjalani trial bersama tim kasta tertinggi Liga Yunani Atromitos FC Gelandang jebolan tim Garuda Select itu menjalani trial di Atromitos FC pada medio Februari 2022 lalu Ia berangkat dari Indonesia pada selasa 8 Februari dan tiba di Yunani keesokan harinya Di sana, Rafli Asrul diuji selama beberapa pekan sebelum menyusul pemusatan latihan timnas usia 19 Indonesia di Korea Selatan Kini, kabar terbaru menyebutkan bahwa Rafli dinyatakan lolos trial yang mana berarti ia berkesempatan untuk memperkuat tim Atromitos FC Kabar menggembirakan tersebut disampaikan langsung oleh media ofiser PSM Makassar Sulaiman Abdul Karim Yang mengatakan bahwa Gelandang berusia 19 tahun itu akan segera terbang ke Yunani pada Juli mendatang Iya, informasinya begitu Rafli Asrul lolos trial di Atromitos FC Insya Allah di bulan 7 dia akan ke Yunani lagi Lahir di Belajan, kecamatan ala Kabupaten Enrekang pada 19 Februari 2003 Karir sepak bola Rafli Asrul dimulai dari Sekolah Sepak Bola atau SSB Pana pada tahun 2013 Kemudian di tahun 2015, bersama SSB Pana Rafli mengikuti Liga Danon di Makassar dan berhasil lolos ke tingkat nasional di Jakarta Saat itu, Rafli berhasil membawa timnya keluar sebagai juara keempat di kejuaraan Danon Setelah kembali dari Liga Danon, ia kemudian masuk di SSB Maspul dan berlatih bersama SSB Maspul hingga lulus SMP Setelah itu, ia berpindah ke Makassar dan masuk ke PPLP Namun, tidak lama di situ, nama Rafli kemudian mulai dikenal saat mengikuti turnamen di rantai pauk Kabupaten Toraja Utara Ia bergabung dengan SSB Maspul yang bertemu dengan SSB BTJ Kabupaten Toraja Utara Yang materi pemain dan staff pelatih diisi oleh PSM usia 16 Dua kali bertemu dengan SSB BTJ di penyisian dan babak final Rafli mampu tampil impresif dan mencuri perhatian pencari bakat klub PSM Dari situlah saya dipanggil bergabung ke Akademi PSM usia 16 Rafli kemudian memulai perjalanannya dengan memperkuat PSM usia 16 di ajang Elite Pro Akademi Ia hanya berlatih selama sebulan di Mamuju bersama dengan skuad muda PSM Berposisi sebagai gelandang, ia berhasil mencetak 14 gol dari 21 pertandingan yang dilakoni Rafli pun keluar sebagai top skor Liga Elite Pro Akademi Penampilannya yang apik di Elite Pro Akademi membuat tim pemantau bakat Dennis Wise, Des Walker, dan Simon McMenemy Tertarik untuk memanggil Rafli masuk ke Garuda Select 2 Sebelum melawan persebaya di seri ketiga, pelatih sampaikan ada tim pemantau bakat untuk melihat kemampuan Untuk dibawa ke Inggris mengikuti Garuda Select 2 Di Elite Pro Akademi saya cetak 14 gol Setelah itu dapat panggilan Garuda Select yang kedua pada bulan Agustus atau September 2019 Rafli Asrul membela Garuda Select 2 tahun berturut-turut Di Garuda Select 2 2019-2020, ia bermain 10 kali Rafli juga berhasil mencetak 4 gol dan 1 asis Jika resmi diperkenalkan oleh Atromitos FC Rafli Asrul akan menjadi pemain kedua PSM Makassar yang dilepas ke luar negeri Ia akan mengikuti jejak seniornya yaitu Asnawi Mangkualam yang merumput di Korea Selatan bersama dengan Ansan Griners Direktur utama PSM Makassar Munafri Arifuddin Menyambut positif keberhasilan Rafli Asrul lolos seleksi di Atromitos FC Menurut Munafri, ini merupakan buah dari hasil pembinaan muda di PSM Makassar Ia pun mendoakan karir pemain berusia 19 tahun itu berjalan lancar di benua biru Kita persilahkan Rafli untuk menambah pengalamannya main di luar negeri Ini menjadi kebanggaan kita Ketertarikan Atromitos FC terhadap Rafli Sempat mencuri perhatian salah satu media Yunani Atromitistas Media Yunani tersebut juga menyebut jika karakter permainan Rafli Asrul mengingatkan kepada Jorginho Hal itu karena sang pemain sempat diasuh oleh Dennis Weiss dalam program Garuda Select di Inggris Legenda Chelsea itu memuji skill dan kemampuan Asrul sebagai salah satu pemain potensial Indonesia Faktanya, Weiss mengatakan kepada astrul gaya mainnya mirip dengan Jorginho Sambil memuji kemampuannya dalam memberikan asis Atromitos FC sendiri adalah klub yang berbasis di Kota Madia Peristeri Tim yang berdiri pada 31 Mei 1923 itu Musim ini menghuni peringkat ke-6 kelasmen Dan dengan bergabungnya Rafli Klub diharapkan bisa menambah daya gedor Atau minimal bagi Rafli bisa menimba banyak ilmu dan pengalaman di Eropa Rafli akan mengikuti jejak para pemain Indonesia lain yang sudah terlebih dulu dikontrak oleh klub Eropa Sebelumnya, ada beberapa alumni Garuda Select lainnya yang sudah lebih dulu bermain di Eropa Misalnya saja, Brilian Aldama yang kini kembali ke Persebaya Surabaya Dan sempat membela klub asal Kroasia bernama HNK Rijeka Ada juga, ada David Maulana yang kini masih memperkuat NK Pomorak di devisi 3 Liga Kroasia Ada juga, Bagus Kaffi yang sebelumnya dikontrak oleh FC Utrecht Dan saat ini sedang menjalani trial bersama klub asal Yunani lainnya Asteras Tripolis Terima kasih sudah menonton!